selamat menikmati 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 kemudian juga kalau dia masuk menyebut nama Allah tapi makannya tidak menyebut nama Allah, setan ikut makan kalau dia masuk tidak menyebut nama Allah, setan ikut masuk dan kalau dia makan yang menyebut nama Allah, setan tidak bisa ikut, tidak bisa ikut makan bagaimana menyebut nama Allah SWT ketika masuk luasa membaca Bismillah sebagaimana hadis ini yakni Rasulullah mengatakan mengingat Allah atau menyebut nama Allah, berdikir kepada Allah ketika masuknya baca Bismillah artinya dengan nama Allah atau dengan menyebut nama Allah sebagian ulama mengatakan maksudnya Bismillah dengan menyebut nama Allah itu adalah dengan nama Allah semuanya dengan nama Allah Bismillah minta pertolongan, minta barokah dengan menyebut nama Allah SWT kemudian diantara adab masuk rumah juga adalah mengucapkan salam mengucapkan salam meskipun di rumah meskipun di rumah tidak ada orang meskipun di rumah tidak ada orang berkata Imam Nawawi Rahimahullah disunahkan disunahkan mengucapkan mengucapkan ketika masuk rumah Bismillah dan memperbanyak dikir dan mengucapkan salam sama saja apakah di rumah itu ada manusia atau tidak jadi mengucapkan salam ketika masuk rumah baik ada orang maupun tidak kemudian kemudian Imam Nawawi mengatakan liqaw lillahi ta'ala dasarnya adalah firman Allah ta'ala fa'idha dakhultumbuyutan fassallimu ala anfusikum tahiyyatan mini indillahi mubarakatan tayyibatan surah an-nur ayat 61 apabila kalian masuk rumah-rumah maka ucapkanlah salam untuk diri-diri kalian jadi bisa jadi perintahnya ini umum jama' kalau kalian masuk rumah salam untuk diri kalian bisa jadi maksudnya sebagian kalian salam kepada sebagian yang lain yang masuk salam kepada yang di yang di dalam walaupun yang di dalam tidak ada orang tetap dia disunahkan mengucapkan salam karena untuk diri kalian sendiri juga untuk diri kalian sendiri dan Allah mengatakan tahiyyatan min indillah sebagai bentuk penghormatan salam itu adalah bentuk penghormatan dari sisi Allah mubarakatan tayyibatan yang diberkahi yang baik itu salam jadi masuk rumah baca bismillah dan mengucapkan salam apa di rumah ada orang atau tidak kalau ada orang dikeraskan supaya mendengar supaya tahu kalau rumah sendiri kalau rumahnya orang lain bertamu maka tidak masuk sebelum diizinkan masuk nah kemudian ada hadis juga yang menyebutkan dari riwayat Imam Tirmidhi dari Anas bin Malik dia berkata Rasulullah bersabda kepada Anas ya Bunaya wahai anak wahai anakku idah dakhal ta'ala ahlikah fasalim yakunu barokatan alaika wa'ala ahli bayti jika kamu masuk menemui keluargamu maka ucapkanlah salam hal itu menjadi barokah hal itu menjadi barokah bagimu dan bagi keluargamu barokah jadi barokah ini sesuatu yang sangat teramat penting tidak ada gunanya tidak ada artinya sesuatu kalau tidak ada barokahnya apa saja itu harta keluarga rumah makanan pakaian kalau gak ada barokahnya maka tidak ada gunanya kalau barokahnya sedikit manfaatnya sedikit barokah itulah yang yang terpenting disana ada doa yang disebutkan tentang doa masuk rumah diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya ketika masuk rumah ada doa Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj 6 Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Malik al-As'ari Rasulullah bersabda jika seseorang masuk rumahnya lalu mengatakan Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj bismillah bismillah wala jenna wa bismillah khairal maulaj wa ala allahi rabbina tawakalna summa li yusallim ala ahli kemudian ucapkan salam kepada keluarganya jadi doa Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj bismillah wala jenna wa bismillah khairal jenna wa ala allahi rabbina tawakalna hadis riwayat abu daud hanya hadis ini diperselisihkan oleh ulama apakah hasan apakah do'if diantara yang menganggap hadis ini hasan adalah seh bin bas rahimahullah beliau ditanya tentang hadis ini mengatakan hadis ini dirajatnya hasan baik kemudian juga ibnu muflif rahimahullah mengatakan hadis ini hasan adapun sehalbani rahimahullah beliau mengatakan yang maknanya dahulu aku memasukkan hadis ini di dalam kitab shohih nomor 225 kemudian sebagian penuntut ilmu memberitahuku semoga Allah membalasnya dengan kebaikan bahwasannya dalam hadis itu ada keterputusan dalam sanatnya yaitu antara sureh dan abu malik kemudian akhirnya sehalbani pun menyatakan bahwasannya hadis ini do'if hadisnya lemah jadi hadis ini diperselisikan oleh ulama do'a masuk rumah Allahumma ini as'aluka khayral maulaj wa khayral mahraj bismillahi walajitna wa bismillahi kharajitna wa allallahu rabbina tawakal itu hadis yang diperselisikan kalau menganggapnya khasan dia mengamalkannya kalau menganggapnya do'if maka tidak menganggapnya sebagai sabda nabi sallallahu alaihi wassalam itu tentang masuk rumah nah hadis yang berikutnya yang disebutkan dalam kitab ini adab untuk as'alak makan kita disebutkan nanti di belakang diantara adabnya insyaallah wan hudaifata bin il yaman dan dari hudaifah bin al yaman radiyallahu anhu dia berkata kunnah idha hadurnah kunnah kami biasanya idha hadurnah apabila kami itu menghadiri ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wassalam atau aman bersama rasulullah sallallahu alaihi wassalam jamuan makan atau makanan kami apabila kami biasanya apabila menghadiri jamuan makan bersama rasulullah sallallahu alaihi wassalam kami tidak meletakkan tangan-tangan kami hatta yabda'a rasulullahi sallallahu alaihi wassalam sampai rasulullah sallallahu alaihi wassalam memulainya dahulu sampai rasulullah memulai yabda'u memulai hatta yabda'a mansub karena ada hatta maka nabi meletakkan tangan beliau biasanya seperti itu jadi para sahabat bersama nabi diundang jamuan makan mereka tidak meletakkan tidak memulai tidak mendahului nabi sallallahu alaihi wassalam untuk mengambil makanan tersebut sebelum nabi sebelum nabi memulainya dan biasanya kalau seperti ini makanannya bukan seperti di kita masing-masing dapat satu piring tapi piring yang besar yang bisa untuk makan bersama kemudian hudaifah melanjutkan ceritanya wa'inna hadurna ma'ahu marrotan to'aman wa'inna dan sejujurnya kami hadurna pernah menghadiri bersama beliau ma'ahu marrotan suatu ketika to'aman jamuan makan maka datanglah jariah jariah bisa bermakna anak perempuan yang kecil disebut jariah dan bisa juga bermakna budak perempuan jadi kata jariah itu bisa bermakna anak perempuan yang kecil bisa juga bermakna budak perempuan berkata abul abbas al-fayyum rahimahullah yang mengatakan jariah itu bisa bermakna safinah yakni kapal Allah mengatakan wa'inna lama tauhul ma'u hamal nakum fil jariah ketika air itu naik kami angkat kalian di jariah di kapal dikatakan seperti itu karena kapal itu mengalir berlahir berlahir di laut dan dikatakan untuk jariah juga amah budak perempuan karena budak perempuan itu biasa dikongkon kongkon disuruh-suruh untuk keperluan tuanya kesana kemari wal aslu fiha asyabah lihi fatiha dan asalnya jariah itu digunakan untuk budak perempuan atau wanita yang masih kecil karena dia masih ringan tetapi tetapi akhirnya mereka orang-orang mengatakan jariah itu budak perempuan meskipun budak perempuannya sudah besar masih disebut dengan jariah al-kurtubi mengatakan al-jariah finisa kal gulam firijal jariah bagi perempuan itu seperti kata gulam untuk laki-laki dan keduanya itu digunakan untuk yang belum balik jadi jariah bisa bermakna budak perempuan bisa bermakna anak perempuan yang masih kecil belum balik 6 kutaifah mengatakan dalam hati sini maka datanglah jariah seorang budak perempuan seakan-akan dia itu terdorong maka dia itu menyerobot untuk meletakkan tangannya di makanan tersebut lalu Rasulullah mengambil maksudnya memegang tangannya jadi suatu zaman makan Rasulullah dan sahabat belum makan belum meletakkan belum mulai makan tiba-tiba ada anak perempuan kecil atau budak perempuan dia datang maun jerobot mengambil mengambil makanan lalu dipegang tangannya oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Sumaja Arobiyun kemudian datang seorang Arab Badui seakan-akan dia juga terdorong lalu Rasulullah pun memegang tangan orang Arab Badui tersebut supaya dia tidak mengambil makanan Fakola Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wassalam Lalu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam bersabda Sesungguhnya setan Yastahillu Sesungguhnya setan Yastahillu Yastahillu Berkata Imam Nawawi maknanya Yastahillu adalah Yatamakkanu Minakli Setan itu bisa memakan atau setan itu bisa memakan makanan Alayyut Karos Mullah Hita Ala Alayhi yang tidak disebut nama Allah Ta'ala padanya setan itu bisa memakan makanan yang tidak disebut nama Allah Ta'ala padanya Wa'anahu ja'a bihadihil jariyah dan sesungguhnya setan itu datang bersama anak perempuan ini untuk bisa makan bersamanya setan ingin bisa makan makanan itu bersama anak perempuan kecil itu lalu aku pun mengambil tangannya memegang tangannya lalu setan datang bersama orang Arab Badwi ini orang Arab yang tinggal di 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 luar perkampungan artinya tinggalnya berpindah-pindah tidak punya desa tidak punya kota ya terkenal sifatnya adalah bodoh dan kasar biasa orang Arab Badwi terbelakang dan kasar untuk bisa makan dengannya supaya setan itu bisa makan bersama orang Arab Badwi Nabi mengatakan lalu aku mengambil tangannya aku pun memegang tangannya demi yang jiwaku ada di tangannya demi yang jiwaku ada di tangannya jadi demi Allah sesungguhnya tangannya yang di tangan setan di tanganku bersama tangan keduanya ini tangannya setan itu dipegang oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam ketika Nabi memegang tangan budak perempuan tersebut dan tangan orang Arab Badwi paham ini ya ceritanya paham tidak saya ulangi jadi Udaifah bin Al-Yaman menceritakan kami biasa kalau diundang jaman makan menghadiri bersama Nabi Sallallahu alaihi wassalam itu tidak makan tidak mulai dulu sebelum Nabi memulai biasanya seperti itu suatu ketika kami pernah menghadiri jaman makan bersama Nabi tiba-tiba ada budak perempuan atau anak kecil perempuan datang dengan cepat seakan terdorong kemudian dia mau menyerobot mau ngambil makanan lalu Nabi memegang tangannya kemudian datang lagi ada orang Arab Badwi orang Arab Badwi datang seakan-akan terdorong mau nyerobot ngambil makanan Nabi pun megang tangannya sehingga tidak jadi mengambil tidak jadi mengambil makanan lalu Nabi mengatakan setan itu bisa makan makanan yang tidak disebut nama Allah Ta'ala atasnya pertama setan datang bersama budak perempuan atau anak perempuan ini untuk bisa makan makanan bersamanya aku pun memegang tangannya aku pun memegang tangannya kemudian Nabi mengatakan demi jiwaku yang ada di tangannya yang ini demi Allah sesungguhnya tangannya yang ini tangan setan itu ada di tanganku bersama tangan keduanya bersama tangan perempuan dan juga bersama tangan Arab Badwi kebanyakan riwayat muslim disebutkan ma'ayadihah ma'ayadihah bukan ma'ayadihimah ma'ayadihah bersama tangannya dan ada juga yang riwayat muslim ma'ayadihimah ma'ayadihimah maksudnya bukan imam muslim meriwayatkan apa dua versi bukan tapi yang diriwayatkan dari imam muslim itu yang lebih dari satu versi paham ya saya gini imam muslim menulis hadis zaman dulu kan gak ada percetakan kemudian didiktikan ada yang meriwayatkan sahih muslim kebanyakan yang meriwayatkan sahih muslim ini mengatakan ma'ayadihah bersama tangannya kemudian ada juga yang meriwayatkan ma'ayadihimah bersama tangan keduanya padahal hadisnya dalam sahih muslim satu tapi riwayatnya beda-beda Allah Allah nah pertanyaannya kenapa kok setan itu dia bersama anak perempuan dan bersama orang Arab Badui kenapa setan gak mengambilnya langsung bukankah makanan itu belum disebut nama Allah ketika makan jawabannya adalah yang dimaksud makanan yang tidak disebut nama Allah itu adalah makanan yang ketika orang mengambilnya pertama kali tidak menyebut nama Allah bukan ketika apa dihidangkannya enggak tapi ketika orang mengambilnya pertama kali kalau orang mengambilnya pertama kali tidak menyebut nama Allah maka setan bisa ikut makan bersamanya kemudian diantara adab-adab makan waktu yang tersisa ada lanjutannya hadis ini belum selesai kemudian Nabi menyebut nama Allah wa'akala dan beliau pun makan kemudian Nabi menyebut nama Allah wa'akala dan beliau pun makan kalau para sahabut pun makan jadi agama Islam tidak meninggalkan satu sisi dari sisi-sisi kehidupan kecuali menjelaskan atau memberi penjelasan diantara yang diberikan penjelasan oleh agama Islam adalah adab makan pentingnya supaya orang mendapatkan barukah makannya itu mendapatkan barukah menjadi menjadikan dia semangat untuk berbuat baik bukan menjadikan berat badannya untuk melakukan kebaikan jadi agama Islam diantara keagungannya adalah tidak meninggalkan satu sisi pun dari sisi-sisi kehidupan kecuali memberikan penjelasan diantaranya tentang adab makan ini diantara adab makan yang pertama membaca besmalah ini baca besmalah sebelum mulai makan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Amr bin Salamah ketika dia masih kecil dia pernah makan dihadapan Nabi salallahu alaihi wassalam makan dengan dua tangan dua tangannya kanan kiri maka Nabi mengatakan wahai anak kecil sebutlah nama Allah bacalah Bismillah makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa yang dekat darimu dan makanlah dari yang dekat padamu kemudian kalau lupa membaca bismillah di awalnya diterangkan dalam rewet tirmidhi dari hadis Aisyah radiaul'an bahwa Nabi salallahu alaihi wassalam bersabda iza akala akadukum to'aman falyakul bismillah ini lebih jelas jika salah seorang kalian makan makanan maka ucapkanlah bismillah jika dia lupa di awalnya di awalnya tadi belum baca bismillah itu ingat di tengah maka dia membaca bismillah 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 di awalnya dan di akhirnya meskipun tinggal satu suapan misalnya tidak apa-apa dia baca bismillah 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 menyebut nama Allah ketika makan kemudian adakah doa doa sebelum makan adakah doa sebelum makan kalau bismillah jelas bismillah maksudnya selain bismillah ada hadis yang diriwetkan oleh Imam Tirmidi Imam Tirmidi Rahimahullah dan hadis dan hadis ini derajatnya baik Rasulullah bersabda barang siapa yang diberi makan oleh Allah hendaklah dia mengatakan Allahumma bariklah nafi wa ata'imna khoiron minhu Allahumma bariklah nafi wa ata'imna khoiron minhu Allahumma bariklah nafi wa ata'imna khoiron minhu artinya Ya Allah berikanlah kami barukah padanya Ini pada makanan ini Dan berikanlah kami makan yang lebih baik darinya Kemudian hadis itu ada lanjutannya Dan barang siapa yang diberi Susu oleh Allah Tidaklah dia mengatakan Ya Allah berikanlah kami keberkahan padanya Dan tambahkanlah kami darinya Kalau tadi Kalau ini Tambahkanlah kami darinya Dari susu Karena tidak ada yang lebih baik dari susu Di dunia ini maksudnya Tidak ada yang lebih baik dari susu Susu itu Dari tubuh Masuk ke tubuh Kemudian susu bisa mencukupi dari makan dan minum Bisa menghilangkan lapar dan haus Sekaligus itu Itu susu Nah itu diantara doa Yang diucapkan sebelum makan Allahumma barik la nafih Ya Allah berikanlah kami barukah padanya Barukah lagi yang diminta Dan berikanlah kami makan yang lebih baik darinya Itu adab yang pertama Yaitu membaca basmalah sebelum makan Dan baca doa itu tadi Kemudian kalau lupa dia membaca bismillah di tengah Bismillah hi fi awalihi wa akhirihi Atau kalau tidak bisa ya bismillah saja Bismillah hi fi awalihi wa akhirihi Meskipun tinggal sesuap Yang kedua Yang kedua makan dan minum dengan tangan kanan Di antara adabnya Sebagaimana hadis yang tadi Dari Dari Amr bin Salamah Kemudian ada hadis Lain lagi Riwayat Imam Muslim Dari hadis Ibnu Umar Bahwa Nabi SAW bersabda Jika salah seorang kalian makan Hendaklah makan dengan tangan kanannya Dan apabila dia minum Hendaklah minum dengan tangan kanannya Karena sesungguhnya setan Makan dan minum dengan tangan kiri Sesungguhnya setan Makan dengan tangan kiri Dan minum dengan tangan kiri Jadi ini hadis Sohih Riwayat Imam Muslim Dari Abdullah bin Umar Makan dengan tangan kanan Minum dengan tangan kanan Karena setan Makan dengan tangan kiri Minum dengan tangan kiri Jadi setan itu ya Makan ya minum Punya tangan ya Dalam hatis ini Kemudian ada hadis lain Bahwasannya dulu ada Seorang makan Dengan tangan kiri Di hadapan Nabi SAW Kemudian Nabi memerintahkan Makan dengan tangan kanan Makanlah dengan tangan kananmu Orang itu mengatakan Aku tidak bisa Makan Nabi mengatakan Tidak Kamu itu sebenarnya bisa Perawi mengatakan Orang ini hanya sombong Mengatakan seperti itu Sampai akhirnya Perawinya mengatakan Akhirnya dia tidak bisa Mengangkat tangannya Ke mulutnya Barangkali hadis-hadis ini Sudah Sudah kita lakukan Ini Hadis Nabi SAW Zaman dulu Orang nyari hadis itu Ya susah Alhamdulillah Tinggal buka Sahih Bukhari Sahih Muslim Tinggal buka saja Dulu Orang cari hadis itu Tidak semudah kita Apalagi Belum tahu keadaan Perawinya Ini perawinya Soh Sikoh Apa tidak Sekarang kita tinggal Alhamdulillah Nah Kemudian yang ketiga Di antara Ada pemakan adalah Makan dengan Tiga jari Makan dengan Tiga jari Diriwetkan oleh Imam Muslim Dari hadis Ka'ab bin Malik Bahwasannya Ka'ab bin Malik Bercerita Nabi SAW Bahwa Nabi SAW Beliau itu Makan dengan Tiga jarinya Fa'idha Fa'righo La'iqoha Kalau selesai Maka beliau Menjilati Menjilati Jarinya itu Yang ketiga Makan dengan Tiga jari Makan dengan sendok Ulama mengatakan Boleh Boleh makan Dengan sendok Makan dengan Tangan Lebih baik Tiga jari Kalau tiga Tidak bisa Lima Tidak apa-apa Tekan tahan kanan Jari Kemudian yang keempat Di antara Ada pemakan adalah Menjilati jari-jari Dan wadah makan Kalau masih ada sisanya Apalagi kalau yang berkuah Jadi kalau Orang makan Masih ada Di piringnya Atau di jarinya Maka yang sunnah Dia adalah Menjilatinya Karena seorang Tidak tahu Dimana Barukah Makanan tersebut Menjilati jari Maupun Menjilati Wadahnya Diriwetkan oleh Imam Muslim Pula Dalam Sohihnya Dari hadis Ka'ab bin Malik Dia berkata Oh ya Hadis Yang sebelumnya Ya Karena Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alessalam Ya Kulu Bisalah Si Asa Bi'ah Fa'idah Fargo La'i Koha Rasulullah Makan dengan Tiga jari Kalau sudah selesai Beliau pun Menjilatinya Diriwetkan oleh Imam Muslim Dalam Sohihnya Dari hadis Jabir Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memerintahkan Untuk Menjilati Jari-jari Dan juga Piring Yaitu Wadah Makanan Dan beliau Bersabda Innakum Latad Runa Fi Ayantil Barukah Kalian Tidak Mengetahui Dimanakah Di sisi Manakah Barukah Itu Jadi Dihabiskan Kalau makan Jangan membuang Makanan Kemudian Juga Sampai Bersih Barukah Kemudian Yang kelima Makan Atau Mengambil Makanan Yang terjatuh Diriwatkan oleh Imam Muslim Dari hadis Jabir Bin Abdullah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Ida Wakoat Lukmatu Ahadikum Jika Apa ya Bahasa Indonesia Itu ya Puluhan Puluhan Suapan Alhamdulillah Jika Suapan Salah seorang Kalian Itu Jatuh Maka Dia Mengambilnya Lalu Dia Menghilangkan Kotorannya Kalau ada Kotorannya Kalau cair Itu tidak Bisa Kalau Apa Namanya Seperti Pasta Itu Kalau Bisa Diambil Kalau yang Padat Masih Bisa Diambil Kotorannya Dibuang Waliakulha Tidaklah dia Makannya Ini perintah Nabi Jangan sombong Perintah Nabimu Ambil Hilangkan Kotorannya Dan makan Nabi Merintah Untuk makan Wala Yadakhal Lishaiton Janganlah dia Meninggalkan Makanan itu Untuk Setan Nanti Nanti Dimakan Setan Setannya Jadi Kuat Nanti Kemudian Nabi Bersabda Lanjutnya Wala Dan janganlah dia Mengusap Dulu Tangannya Dengan sapu Tangan Sebelum Dia menjilatinya Belum menjilati Jari-jarinya Karena dia Tidak tahu Dimana Di makanan Sebelah Manakah Barokah Itu Itu yang Kelima Mengambil Makanan Yang terjatuh Dan memakannya Sebelumnya Menghilangkan Kotorannya Kemudian Yang keenam Makan Bersama Bersama Istri Atau Bersama Anak-anak Atau Bersama Tamu Orang Diriwetkan Oleh Abu Dawud Di dalam Sunannya Dari hadis Waksi bin Harb Dari ayahnya Dari kakeknya Radul Anhu Bawasanya Para sahabat Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Berkata Wahai Rasulullah Inna Nak Kulu Wala Nasba Wahai Rasulullah Kami itu Makan Dan tidak Kenyang Kala Nabi Mengatakan Fala'allakum Taftaripun Barangkali Kalian itu Berpencar Ketika makan Makan Sendiri-sendiri Kamu Naam Kamu Mengatakan Ya Jadi Para sahabat Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Mengatakan Kami makan Tapi Tidak Kenyang Itu Bukan Menceritakan Ketika Di rumah Dan juga Ini Menunjukkan Karena mereka Itu Makanannya Kadang Tidak Banyak Bisa Jadi Maksudnya Disini Ketika Safar Ketika Perjalanan Rombongan Lalu Nabi Mengatakan Fajtami'u Ala To'amikum Maka Berkumulah Kalian Menghadapi Makanan Kalian Berkumulah Kalian Menghadapi Makanan Kalian Kemudian Sebutlah Nama Allah Maka Allah Akan Memberi Barokah Untuk Kalian Padanya Itu Yang Keenam Makan Bersama Kalau Ada Temannya Kemudian Yang Ketujuh Larangan Bernafas Di Dalam Wadah Larangan Bernafas Di Dalam Wadah Minum Saya Minum Bernafas Ketika Minum Ini Sambil Bernafas Ini Dilarang Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Diriwetkan oleh Imam Bukhari Di dalam Sohihnya Dari Hadis Abu Kota Dahradul Anhu Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Ida Syariba Ahadukum Falayata Nafas Fil Inak Jika Salah Seorang Kalian Minum Janganlah Dia Bernafas Di Wadah Air Wadah Air Bagaimana Dengan Meniup Makanan Sama Tidak Boleh Dilarang Kalau Meniup Makanan Pakai Mulut Diriwatkan oleh Abu Said Al-Khudri Dia Berkata Abu Said Al-Khudri Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Melarang Bernafas Di Wadah Air Atau Ditiup Di Makanan Di Wadah Tersebut Rasulullah Melarang Bernafas Di Wadah Makanan Atau Minuman Atau Ditiup Padanya Di Wadahnya Makanan Yang Masih Di Wadah Ditiup Masih Panas Ini Dilarang Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Pakai Kipas Tidak Termasuk Larangan Yang Larangan Ditiup Kemudian Yang Kedelapan Hendaknya Makan Dari Yang Tepi Jangan Mulai Dari Yang Tengah Jadi Kita Seperti Makan Banyak Biasanya Yang Yang Tengah Itu Yang Tinggi Yang Tinggi Yang Tengah Yang Tinggi Maka Jangan Makan Dari Yang Atas Atau Yang Di Tengah Makan Dari Yang Dari Yang Pinggir Tapi Ini Ada Dua Keadaan Yang Pertama Kalau Makanan Itu Sama Satu Jenis Saja Nasi Saja Misalnya Dalam Piring Yang Besar Itu Cuma Nasi Maka Ini Dilarang Makan Dari Yang Atas Atau Yang Tengah Dulu Karena Sama Kan Ini Nasi Yang Di Tengah Nasi Maka Ini Sunah Makan Dari Yang Dari Yang Pinggir Sebagaimana Hadis Hadis Nabi Tadi Terhadap Amr Bin Salama Makanlah Dari Yang Dekat Padamu Kemudian Diriwatkan Imam Tirmidi Dari Hadis Ibnu Abbas Radul Anhumah Nabi Bersabda Dari Hadis Ibnu Abbas Radul Anhumah Ini Dari Perkataan Ibnu Abbas Al Barukah Tanzilu Wasatot To'am Barukah Itu Turun Di Tengah Makanan Fakulu Min Hafiat Fakulu Min Hafat Maka Makanlah Dari Tepinya Walat Takulu Min Wasat Dan Jangan Kalian Makan Dari Tengah Barukah Barukah Diturun Di Tengah Makan Pinggir Kenapa Nggak Makan Dari Yang Tengah Barukah Di Tengah Kalau Di Pakai Akal Akalan Kalau Turun Barukah Di Tengah Nanti Barukah Mengalir Ke Semua Diambil Yang Tengah Yang Lain Nanti Nggak Ke Bagian Barukah Alam Itu Hanya Perkiraan Tapi Perkataan Ibnu Abbas Itu Kemungkinan Yang Pertama Kalau Kemungkinan Yang Kedua Makan Makanannya Macem Macem Ada Macem Ada Nasi Ada Tempe Ada Telur Ada Tahu Ada Sambel Ada Timun Maka Ini Tidak Termasuk Dalam Larangan Itu Boleh Kalau Misalnya Dia Makan Nasi Lauk Ditaruh Tengah Nggak Boleh Makan Tengah Gimana Ini Boleh Di Antara Dasarnya Adalah Hadis Anas Bin Malik Riwayat Bukhari Dan Muslim Anas Mengatakan Ru'a itu Nabi Ya Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Tatab Ba'ud Duba'a Min Hawalai Sohfah Aku Melihat Aku pernah Melihat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Itu Mengambil Ngambil Labu Di Apa Yang ada Di piring Di tepi Piring Artinya Beliau Makanannya Bukan hanya Satu macam Labu Disini Disitu Beliau Mengambilnya Tapi kalau Makanannya Bukan hanya Satu macam Boleh Dia Mengambil Yang Yang diperlukan Kemudian Yang ke Sembilan Dilarang Minum Dengan Berdiri Makan Makan Juga Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam La Yasroban Na Ahadukum Minkum Ko Iman Janganlah Salah Seorang Kalian Minum Sambil Berdiri Janganlah Salah Seorang Kalian Minum Sambil Berdiri Kemudian Yang ke Sepuluh Yaitu Sedang Sedang Di Dalam Makan Sedang Sedang Di Dalam Makan Artinya Tidak Berlebihan Makanlah Minumlah Dan Jangan Berlebihan Rasulullah Bersabda Sariwayat Imam Tirmidhi Dari Migdam Bin Ma'di Karib Dia Mengatakan Aku Pernah Mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Bersabda Tidaklah Seorang Adam Itu Memenuhi Wadah Yang Lebih Buruk Dibanding Perutnya Bihas Bibini Adam Lukoy Matun Nabi Mengatakan Lukoy Matun Cukuplah Bagi Anak Adam Itu Lukoy Matun Beberapa Swap Yukim Nasul Bahu Yang Bisa Menegakkan Punggungnya Fainkan Alam Mahalah Kalau Tidak Bisa Harus Lebih Dia Bisa Fasulusun Lito'a Mihi Maka Sepertiga Untuk Makanannya Wasulusun Lisharabihi Dan Sepertiga Untuk Minumannya Wasulusun Linafasihi Dan Sepertiga Untuk Nafasnya Tidak Berlebihan Di Dalam Makanan Ada Hadis Sriwayat Imam Muslim Dari Abu Huray Rahul Anhu Bahwa Ada Seorang Tamu Orang Tamu Datang Kemadinah Dia Ketika Datang Dalam Keadaan Kafir Maka Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Memerintahkan Untuk Memberikan Kepada Tamu Ini Susu Susu Kambing Lalu Diperahlah Seikor Kambing Diberikan Kepadanya Diminum Sampai Habis Wah Dia masih Kurang Diberi Minum Lagi Kambing Lagi Diperah Lagi Habis Diberi Lagi Sampai 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 Tujuh Kambing Sampai Tujuh Kambing Kemudian Pagi Harinya Dia masuk Islam Pagi Harinya Dia masuk Islam Maka Rasulullah Pun Memerintahkan Seperti Kemarin Diminum Susu Maka Diperahlah Kambing Dia pun Meminum Kemudian Rasulullah Memerintahkan Diberi Lagi Diberi Lagi Maka Dia pun Tidak Bisa Menghabiskannya Rasulullah Mengatakan Al-Mu'minu Yasrabu Fi Ma'in Wahidin Wal-Kafir Yasrabu Min Sabu'ati Am'a Orang Mumin Itu Minum Pada Dengan Satu Wadah Satu Satu Apa Usus Dan Orang Kafir Minum Pada Tujuh Wadah Tetapi Hadis ini Tidak Mutlak Tidak Mutlak Berlaku Untuk Semua Anda Terkadang Ada juga Orang Mumin Yang karena Dia itu Sakit Atau Hal lainnya Dia memang Makanya Banyak Dan ada juga Orang kafir Yang makanya Sedikit Tidak Bertentangan Dengan Hadis ini Hadis ini Berlaku Pada Awalnya Khusus Untuk Orang Tersebut Khusus Untuk Orang Tersebut Wallahu Ta'ala Alam Tapi Hadis ini Tidak Menunjukkan Kalau orang Itu Makanya Banyak Dia Tercelanda Tergantung Kebutuhannya Nah Kemudian Doa Setelah Doa Setelah Makan Adakah Doa Setelah Makan Atau Cukup Mengucapkan Alhamdulillah Nam Ada Doa Yang Diriwetkan Oleh Banyak Perawi Hadis Banyak Perawi Hadis Dikeluarkan Oleh Imam Ahmad Abu Dawud Dermidi Ibn Maja Al-Hakim Dan Juga Imam Tabroni Dari Sahil Bin Muad Bin Anas Dari Ayahnya Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Yang Barang Siapa Makan Makan Lalu Mengatakan Setelah Makan Dia Mengucapkan Alhamdulillah Ladi Ataamani Hadat To'ama Alhamdulillah Ladi Ataamani Hadat To'ama Wa Roza Konihi Min Ghoyri Hawlin Mini Wala Kuwatin Alhamdulillah Ladi Ataamani Hadat To'ama Wa Roza Konihi Min Ghoyri Hawlin Mini Wala Kuwatin Alhamdulillah Ladi Ataamani Hadat To'ama Wa Roza Konihi Min Ghoyri Hawlin Mini Wala Kuwatin Artinya Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Memberiku Makan Makan Ini Dan Memberikan Rezeki Kepadaku Tanpa Ada Daya Dan Kekuatan Dariku Kalau Orang Mengucapkan Seperti Itu Setelah Makan Diampuni Dosanya Yang Telah Berlalu Dan Yang Belakangan Sel Sel Bani Mengatakan Hadis Ini Derajatnya Sohih Atau Hasan Tetapi Tanpa Ada Tambahan Kata Wama Ta'akhor Dan Yang Belakangan Artinya Diampuni Dosanya Dosanya Yang Lalu Diampuni Dosanya Yang Lalu Kemudian setelah makan Dia mengucapkan doa itu Kemudian dia Diampuni dosanya Ibnu Hajar juga mengatakan Sanat hadis ini Hasan Jadi hadis ini bisa diamalkan Ketika selesai makan Membaca Doa Alhamdulillahiladzi at'amani hadat ta'ama waruzakonihi Min guiri hawlin minni wala kuatin Diamuni dosanya Yang lalu Nah Ada pun diantara Diantara Faedahnya Orang membaca doa tersebut setelah makan Yang pertama tentunya Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan orang bersyukur pahalanya besar Alhamdulillah Sekala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Dia mengakui Bahwa itu tanpa daya dan kekuatan darinya Allah semata-mata yang memberinya Makanan Termasuk sebab-sebabnya Sebabnya mungkin dia Bekerja Dapat Reseki Sebab lainnya Itu juga Apa namanya Mengakui tanpa daya dan kekuatan darinya Atau sebab dari dirinya Sebab dari dirinya Dia bisa makan Artinya dia sehat Bisa makan dengan nikmat Bisa Tanpa ada gangguan Makan Alhamdulillah Itu sebabnya dia Sehat Bisa makan dengan nikmat Karena orang sakit Dia bisa makan dengan nikmat Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Dia Merasa ridho Dengan pemberian Allah Merasa ridho Dengan pemberian Allah Artinya Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanan Apakah itu yang sesuai dengan selera dia Atau tidak Misalnya suatu hari Dia makan Misalnya Nasi sama Sama apa ya Sama kerupuk Atau sama sambel Tapi dia merasa ridho Dengan itu Dia merasa bersyukur Ini sudah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa daya dan kekuatan dariku Artinya Kalau dinilai dari Saya Misalnya Bukan apa-apa Orang yang banyak berdosa Amal solehnya sedikit Tapi tetap Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Karunia berupa kesehatan Bisa makan Bisa Allah memberikan rezeki Yang datang kepadanya Doktor itu Mengakui seperti itu Dia ridho Dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan merasa Bersyukur Dia itu Tidak Sepantasnya Diberi itu Sepantasnya adalah Kurang dari itu Bahkan Dia Merasa Banyak Berdosa Banyak bersalah Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan Kenikmatan Berupa kesehatan Berupa makanan Maka dia merasa ridho Dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun itu Artinya tidak merasa Kurang Tidak merasa Harusnya saya dapat Lebih dari ini Dia merasa Kenapa tidak seperti Tetangga saya yang itu Dia ridho Dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah memberikan Makanan itu Atau minuman itu Kepada dirinya Pada waktu itu Sementara Dia sendiri Banyak Melakukan kesalahan Banyak kekurangan Banyak males-malesan Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap Banyak memberikan Karunianya Barangkali itu Di antara Di antara Faedahnya Ibronya Di antara hikmahnya Kenapa Orang yang bersyukur Kepada Allah Setelah makan Dia diambuni Dosa-dosanya Karena dia bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas makanan tersebut Dan dia bisa makan Dan ridho Dengan pemberian Allah Itu Ridho Dengan pemberian Allah Yang datang Kepadanya Dia terima Itu Suatu kebaikan Yang besar Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dibanding Dengan amal Perbuatannya Tentu Itu lebih Karena amal Perbuatannya Belum tentu Belum tentu Baik semua Bahkan mungkin Banyak yang tidak baik Yang baik pun Cuma sedikit Dan itu pun Pelaksanaannya Masih kurang-kurang Tapi Tetap Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Kenikmatan tersebut Kemudian Faedah lain Dari Hal ini semua Dari awal Sampai akhir Hendaknya manusia itu Berusaha untuk Menjauhkan diri Dari gangguan setan Karena setan Selalu hadir Di dalam Sisi kehidupan manusia Baik itu Makan Minum Kemudian masuk rumah Bahkan Masuk ke dalam Toilet Bahkan ketika tidur Jadi dia berusaha Menjauhkan Diri dari setan Dengan membaca Dikir-dikir Baca dikir-dikir Supaya dijauhkan Dari setan Dikir-dikir yang dia bisa Kalau tidak bisa Baca bismillah Nah termasuk juga ini Membersihkan Rumah Ya Bersihkan rumah Dari Hal-hal yang disenangi Setan Kotoran Najis Misalnya Setan suka Di tempat yang kotor Kemudian juga Perkara-perkara Maksiat Dibersihkan Supaya Rumahnya itu Tidak Disukai oleh setan Dan sebaliknya Malaikat Mau masuk Sebagai Malaikat Dalam hadis Malaikat Tidak masuk Di rumah yang ada Gambarnya Atau ada Anjingnya Malaikat Tidak masuk Maksudnya Malaikat tidak masuk Itu adalah Malaikat rohmat Kalau Malaikat pencatat amal Tetap masuk Kemana pun Atau Malaikat maut Tetap masuk Meskipun orang Di dalam rumah Ada banyak Pajangan gambar Tetap Malaikat maut Tetap masuk Maksudnya adalah Malaikat rohmat Yang berikan rohmat Yang tidak masuk Yang dibersihkan Rumah-rumahnya Menjauhkan dari setan Dan dekat kepada Malaikat Termasuk juga Majelis-majelis Berusaha mencari Majelis-majelis Yang disenangi oleh Malaikat Solat jemaah Majelis ilmu Atau perkara-perkara Yang didoakan oleh Malaikat Banyak berdikir Yang didoakan oleh Malaikat Menunggu solat Didoakan oleh Oleh Malaikat Termasuk rajin Membersihkan diri Besok gigi Motong kuku Termasuk disenangi oleh Oleh Malaikat Kalau kotor Baik kotor dari Sisi Indrawi Najis Atau kotor dari Sisi Maknawi Banyak maksiat Banyak dosa Maka itu Disenangi oleh Oleh setan Termasuk herta Herta dibersihkan Karena Allah SWT Mengatakan kepada Iblis Dan berserikatlah Kamu Wah iblis Terhadap manusia Di dalam Herta-herta Dan Anak-anak Dan Berikanlah Angan-angan Kepada mereka Dan tidaklah Dijanjikan setan Kecuali Tipwan Herta Bagaimana Setan berserikat Dengan herta Pada herta Ini herta-herta Yang haram Kemudian juga Herta Yang dipersembahkan Untuk selain Allah Atau digunakan Untuk maksiat Itu berarti Setan berserikat Padanya Ya termasuk ini tadi Makanan yang tidak disebut Nama Allah Setan ikut Ikut makan Setan ikut makan Nah itu Baru kali Yang bisa kita Sampaikan pada Kesempatan kali ini Meskipun ini Kaitannya dengan Adab makanan Tapi secara Luas Supaya Orang itu Dalam sisi Kehidupannya Mendapatkan Barukah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jauh Dari Setan Allah ta'ala Alam Assalamuala Alhamdulillah 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 Nah minum dari teko Secara langsung Asalnya boleh ya Tapi dipastikan Kalau itu bersih ya Tekonya bersih Tetapi kalau ada gelas Lebih baik pakai gelas Kalau tidak ada Pakai teko Dibulihkan Dibulihkan Bahkan diriwayatkan Nabi SAW Pernah minum Dari Tempat minum air Yang tergantung Tapi Bahkan dengan berjiri Karena memang Tidak mungkin Untuk duduk Kalau Hukumnya boleh Hukumnya boleh Karena Tidak ada Laran khusus Tentang itu Setahu kita Kecuali untuk Memastikan bahwasannya Tekonya itu Tidak ada Artinya Tidak dimasuki oleh Yang mengganggu Seperti mungkin Hewan-hewan Yang biasa masuk Ke minuman Hukumnya Boleh Karena ini Tidak Nafas Seorang Yang di teko Itu Nafas orang Yang minum Tidak kembali Ke teko Kecuali Kalau nafasnya Kembali ke mulut Teko Ini Termasuk Yang di Yang dilarang Allah Tidak ada Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Kalaupun dia Mengucapkan salam Dengan cara itu Insya Allah Boleh ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Tapi saya Belum tahu pasti Nah Allah Oke Jadi Iblis itu Adalah Nama ya Ini nama Tertentu Yang ketika Dulu Nabi Adam Alayhi Salam Di surga Dia lah yang Apa Atau ketika Nabi Adam Ketika malaikat Disuruh sujud Iblis tidak mau Sujud Satu Iblis Ada pun setan Setan itu Secara bahasa Dari kata Satona Artinya Baudah Jauh Karena dia Dijauhkan dari Rahmat Allah Atau Makna lain Karena dia Berusaha Menjauhkan manusia Dari Rahmat Allah Nah Setan ini Dikunakan Biasanya Secara Yang pertama kali Yaitu Yang Tamar roda Minal jin Jadi jin yang Sangat Kejahatannya Jadi kejahatannya Sudah Sudah banyak Sudah Melampaui batas Itu disebut Sebut setan Ini tentu jin yang kafir Jin yang kafir Yang dia yang jahat Maka disebut Disebut setan Begitu juga Kadang setan Disebutkan Untuk manusia Yang kendulimanya Kejahatannya Sudah melampaui batas Jadi bagi orang-orang kafir Bisa juga disebut setan Tetapi yang Awalnya Yang disebut setan Itu adalah Jin yang Dia melampaui batas Jin yang jahat Jadi bisa disebut Disebut setan Ada pun Jin sendiri Jin adalah Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana manusia Makhluk Allah Jin lebih dahulu Diciptakan daripada manusia Dia punya alam Tersendiri Dan di dunia ini Di dunia Dia juga bisa hidup Bisa mati Bahkan jin itu Diwajibkan Untuk beragama Sebagai manusia Diwajibkan untuk beragama Dia ada yang muslim Ada yang kafir Sebagai manusia Ada yang muslim Ada yang Sebagai mana manusia Ada yang muslim Ada yang kafir Ada yang baik Ada yang jahat Sebagai manusia Juga ada yang baik Ada yang jahat Dia sama Seperti Seperti manusia Semua Manusia Tidak bisa melihat jin Dan jin bisa Melihat manusia Inna huya rakum Hua wakomiluhu Min haisu Lah tarau nahum Sebenarnya Dia Dan kabilahnya Bisa melihat kalian Dari yang kalian Tidak bisa melihat Mereka Karena tidak ada pentingnya Manusia itu Melihat jin Kalau jin melihat manusia Ada pentingnya Pentingnya apa? Pentingnya karena Dia diwajibkan beriman Kepada rosul Kepada rosul Dari kalangan manusia Kalau manusia melihat jin Tidak ada Tidak ada pentingnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha pencipta Menciptakan apa yang Dia kehendaki Termasuk makhluknya Adalah jin Jin Mukalaf juga Yang ini Diberi beban Sehariat Sebagaimana manusia Dan nanti Akan dipertanggungjawabkan Apa yang telah Apa nanya Tanggungjawabnya itu Akan ditanya tentang Yang ditanggungkan Kepadanya Sebagaimana manusia juga Mempertanggungjawabkan Amalnya Manusia dan jin Nah Ada pun jin Yang kafir Yang jahat Itu Biasanya disebut Setan Allah ta'ala Kita tutup Ada Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Astagfirullah Assalamualaikum